Dan ada Novi Ariyanto, respect, cocok, dan jangan pernah lelah untuk membangun sepak bola Indonesia yang ke arah yang lebih baik. Ini Novi Yatanya, oh, pemain Indonesia juga. Wow, isinya ini tim, nah semua ya, ada Elkan Bagot. Wow, Elkan Bagot komen coy. Yo, guys, kembali lagi di channel FKR Project. Yang belum klik tombol subscribe, silahkan subscribe. Gua gratis sekali, ini panas banget ya, temen-temen. Oke, gua udah hidupin dan oke, kita coba mulai. Dan ini kan kabarnya ya, si Iwan Bule, kalian tahu dalam Iwan Bule, ketua PPSSI ya, PSSI. Yang kabarnya sih, netizen bilang dia belum ada pengalaman. Dan di sini banyak banget tag yang bilang Iwan Bule, oh, tapi di sini dia direspon sama Shin Tae-yung dan Asnawi. Yoi, siapa sih Asnawi sih emang pro sih ke Shin Tae-yung, karena kan dia lagi di Korea. Enggak, 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 enggak. Emang Shin Tae-yung tuh bagus ya, tim Nas udah juaranya di mana-mana. Dan nama-nama Shin Tae-yung pun lagi naik-naiknya. Apakah Shin Tae-yung akan dibeli Vietnam? Karena kan pelatih Vietnam udah dipanggil ke Korea. Oke, kita coba aja langsung kita mulai ya pembahasannya. Gua coba start record dulu. Oke, teman-teman. Nah, ini dia video yang di mana lagi rame dibicarakan. Yaitu video tentang video ini. Jadi, di sini kita dengerin dulu untuk suara dari sound ya. Ini ada di TikToknya, WonosobohTV. Stop, buat statement Iwan Bule mundur. Siapa di sini yang sering membuat statement Iwan Bule out? Ya emang sih, salah satunya gue. Ya, kadang-kadang aneh aja si Iwan Bule ini. Fotonya dibesar-besarkan. Giliran menang, wajah Iwan Bule ada di mana-mana. Giliran kalah, wajahnya menghilang seketika. Itu yang banyak bikin statement. Hashtag Iwan Bule out ada-ada aja ya. Ya, gitu lah. Oke, kita tonton ya. Recordannya. Oke, sekarang kita baca ya. Tadi kalian udah denger. Sekarang kita baca. Jika ketua PPSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus mengundurkan diri. Ini katanya si dapet dari Instagram. Nah, kita bakal ngecek ya. Instagram dari Sintayung, teman-teman. Inilah bentuk rasa malu dari Sintayung. Dan ini bentuk rasa tanggung jawab Sintayung merasa satu tim dengan Iwan Bule. Wow. Pelatih yang sangat menarik. Oke, kita coba bahas lagi. Kenapa gue setiap bikin video ya? Itu bahwanya ngantuk aja, guys. Tadi sampe mana ya? Gue lupa. Oke. Dan Iwan Bule adalah orang yang memilih dia. Jadi kalau Ibul mundur, dia juga akan mundur. Karena dia merasa kepalanya salah. Sorry, sorry. Ini tulisannya kecil-kecil banget. Kepalanya salah. Oh, bener. Kepalanya salah. Anak buahnya juga salah. Oh. Oke, ini udah jadi budaya dari Korea dan Jepang. Mantap. Aduh, STY akan dibeli Vietnam sepertinya. Jadi, stop memaksa Iwan Bule untuk mundur. Karena ini adalah berdampak besar kepada tim nasi Indonesia, guys. Waduh, Iwan Bule mempunyai kunci yang benar-benar namanya kunci ya. Waduh, janganlah, janganlah. Gak apa-apa kalau Iwan Bule, abang Iwan Bule. Kalau mau di sini, gak apa-apa. Daripada pelatih yang mantap ini dari Korea harus mundur kan? Kagak enak ya. Wow. Oke. Nah, di sini gue coba cari-cari ya ke Instagram Sinta Yung. Ternyata benar-benar ada ya, teman-teman. Kalimat-kalimat tersebut udah dibilang nih. Oke. Ini ada di postingan yang pertama. Dan gue postingan yang pertama ini setelah gue buka. Anjay. Gimana gue cara mentranslitkan ini? Langsung sedih gue. Terus gue ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ternyata ada bahasa Indonesia. Ini foto yang dimana foto ini gas air mata. Gas air mata ini kenjuruan ya. Gila, bos. Ngantuk banget gue kalau reaction kayak gini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas tragedi kenjuruan. Malah, saya juga seorang suami dan istri dan seorang bapak dari dua anak. Saya ingin memberikan dukungan penuh kepada para korban dan keluarga korban. Saya ingin memberikan harapan kepada semua orang Indonesia yang tersakiti karena tragedi kali ini. Walaupun dukungan saya tidak dapat menjadi kekuatan yang besar bagi keluarga korban, dan cara saya untuk memberi harapan adalah memberikan hasil baik dengan berprestasi di sepak bola yang masak. Aduh, sedih gue. Oke, mantap. Ini pelatih yang bener-bener yang sangat menitai sepak bola Indonesia dengan sungguh hati dan memberikan dari belakang. Agar sepak bola dapat berkembang adalah ketua umum PSSI. Aduh, Sinteyong. Udah membawa PSSI ya? Oke, oke. Menurut saya, jika ketua umum PSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus. Karena STY, STY, jangan dong. Karena saya pikir jika terdapat kesalahan dari rekan kerja yang bekerja sama sebagai satu. Kita yang menganggap Iwan Bule adalah satu tim. Oke, menarik, menarik. Ini katanya sih karena budaya di Korea kayak gitu ya. Mau kepalanya, kepala yang salah ya di Korea mengakulah juga karena buahnya. Sepak bola tidak bisa sukses jika hanya performa sebelah semainnya saja yang bagus. Bukan juga tahap pelatih saya yang bagus. Kita bisa mencapai kesuksesan ketika cadangan pelatih ya. Semua karyawan federasi. Weh, Egy Maulanda Fikri ya. Ini abang Egy gitu guys. Oke. Dengan love. Oke. Asnawi, this is true pak. Ini benar. Pak Iwan Bule masih yang terbaik untuk PSS-nya. Anjas, kelas. Fas Rudin. Fas Rudin itu oke. Dia timnas juga ya. Dan ada Novi Arianto. Respect. Cocok, dan jangan pernah lelah untuk membangun sepak bola Indonesia yang ke arah yang lebih baik. Ini Novi Yatanya. Oh, pemain Indonesia juga. Wow, isinya ini timnas semua ya. Ada Elkan Bagot. Wow. Elkan Bagot komen coy. Wow. Witan ID. Oke. Ini sekarang daripada pemain-pemain yang timnas semua. Kita harus dengar pendapat netizen. Harusnya ada sih. Jong Seiko. Ini siapa guys? Oh, ini penerjemahnya ya. Oke. Ini kalau dilihat penerjemahnya sih. Oke. Aduh, aduh, aduh. Ini penerjemahnya membuat statement baru-baru lagi. Apa-apa nih? Apa nih? Ini keyboard mengganggu gue bacaan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan turut beruka cita. Kastragedi kejujuan Malang. Saya juga seorang suami. Oh, ini udah diartiin sama dia ya. Oh, ini udah ya. Sebelas pemain. Intinya bagus. Satu orang saja yang bagus. Saya dengan masyarakat Indonesia dapat mengembangkan sepak bola Indonesia. Pertama setelah saya datang ke Indonesia. Oh, ini, ini, ini. Ini tambahan nih. Oh, ini yang ditranslitin sama dia ya, teman-teman. Akhirnya Sintayung masukin di bawahnya, bahasa Indonesia. Tapi yang bagian ini, ini nggak dimasukin ya. Oke, kita baca ya. Saya dengan masyarakat Indonesia dapat mengembangkan sepak bola Indonesia bersama setelah saya datang ke Indonesia pada tahun 2020. Ini adalah prestasi atau hasil yang dibuat oleh para pemain, fans, dan ketua umum PSSI yang memilih saya. Sangat disayangkan. Nyatanya semua tanggung jawab dialihkan kepada ketua umum. Beliau, oh gila. Ini STI langsung respect ini ya dia. Oke, oke, oke. Beliau telah mengembangkan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Pasti bisa juga mengatasi keadaan ini dengan baik. Saya pun akan berusaha lebih keras agar sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Aduh, siapa nih yang bilang Sinta Yung Ot? Sorry, sorry. Eh, Sinta Yung Ot bego. Bukan Sinta Yung Ot. Iwan Bule Ot. Iwan Bule emang sangat bersah kan ya. Karena, ya gitulah. Ada-ada aja pokoknya kelakuan dari Iwan Bule kalau kalian nonton sepak bola ya. Keadaan ini dengan baik. Saya pun akan berusaha lebih keras lagi agar sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Sebagai penutup, sekali lagi saya ingin mengucapkan bahwa saya ingin memberikan dukungan penuh pada para korban, keluarga, dan sahabat. Mark Lok. Akhirnya, ada Hoki Cangkra. Ini akhirnya ada netizen satu nih yang ngebahas nih. Anggap aja postingan cocawa STY sebagai kode kalau PSS ini memang bermasalah. Bukan di Ketua Umumnya saja. Anjay. Gila ini. 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 Ini mau akhirkan semua. Mantap sekali ya. Akbar. Tapi orang di belakang seperti EXO, PPSI, STY mungkin sadar kalau Ketua PSS ini mundur dan penggantian sama saja atau bahkan lebih buruk. STY juga bisa ikut jelek namanya. Oh. Ingat ya, federasi bisa siapapun nyabotase tim yang dipegang sesuai. Kalau sekarang performa timnya bagus, walaupun setidaknya federasi di mata masyarakat umumnya kurang membantu. Setidaknya mereka nggak nge-recokin atau coba sebotase timnas. Mungkin sebagai contoh dengan titip pemain atau memaksa agar timnas kalah-kalau ada permainan di belakangnya. Ini bisa jadi sih. Benar, benar, benar. Ini masih masuk logika kita sih. Yang bermasalah tidak hanya Ketua aja sebenarnya. Wow. Wow. Kok lo bisa kepikiran seperti Tukbar? Gila dia ini. Dia ini netizen paling cerdas teman-teman. Ini dari Hoki Cakrak, oke. Ini dari Iqbal. Ini Iqbal ini siapa sih? Coba kita lihat ya. Oh, ini gue nggak kenal. Ini netizen juga, oke. Ini terakhir lah ya. Terakhir ya. Ini banyak banget loh dia sampai ceramah gitu. Kasihnya kalau nggak kita baca ya. Oke, kita baca teman-teman. Santuy ya. Santuy Akbar, santuy, santuy. Gue Iqbal, Iqbal, santuy, Iqbal. Gue baca nih. Walaupun lo banyak banget. Liga di negara berkembang pasti banyak banget PR yang harus dibenahi. Adanya kompetensi reguler, berjanjang tiap tahun, dan diadakan secara berkelanjutan maupun langkah awal atau mengembangkan lebih baik lagi. Di sini tidak ada yang harus mundur. Satu orang pun. Dalam LIP, PPSI, dan lain-lain. Oke, Iqbal tidak mendukung kalau ada yang mundur. Oke, oke. Menarik. Saya setuju 100% kalau kompetensi masih dijalankan jam 8 maksimal. Mau hing, race, match. Ataupun tidak harus ada kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak televisi maupun federasi yang berribas ke klub pemain secara rata. Di sini sekali lagi harus ada penyeluluhan renovasi mental dari SDM yang ada di Indonesia. Ini pemikiran-pemikiran dan sikap dibalut kata federasi lah yang membuat perlahan yang menghancurkan sepak bola. Anda, Iqbal, jadi pengacar aja deh. Gila, bahasa Anda terlalu tinggi ya. Hari ini momen untuk reno... Bukan renovasi ya, ternyata. Gue salah baca. Revolusi. Revolusi. Namun revolusi yang dimaksud adalah perubahan mindset pada SDM. Sumber daya manusia. Itu sendiri. Jangan bilang fanatis jika klub masih didenda untuk membayar kerugian yang ditimbulkan oleh supporter klub. Itu sendiri kembali ke definisi supporter berasal dari support, yaitu dalam kurung mendukung. Jangan hanya memenangkan tapi temani dalam kondisi terpuruk dan bantu bakit. Tidak hanya menuntut, tapi berikan pesan yang membangun supporter adalah cemilan persepak bolaan. Dah, 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 dah. Nah, ini si Iqbal. Tolong dong yang paham. Intinya si Iqbal ini ngomong apa? Kok bertele-tele dia? Oke, oke. Next, 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 next. Nah, gue coba ke Instagram Iwan Bule. Iwan Bule, jangan asnambi dulu ya. Iwan Bule dulu ya. Iwan Bule dulu. Gue, nih. Dan di sini dia kayak nggak buat story, nggak berkomen ya. Ya, ya kayak gimana gitu. Kayak presiden aja udah kecewa. Bukan kecewa ya. Kecewa. Kecewa dengan PPSI. Karena hal kayak gini kok bisa terjadi gitu. Bahkan dia buat statement undang FIFA itu kata-kata kalimat PPSI dari Pak Jokowi itu tidak disebutkan. Jadi, di sini nggak ada klarifikasi dari Iwan Bule. Terus, Asnawi Bahari. Nah, dia ini juga menanggapi, nih. Nah, ini dia. Di story-nya, teman-teman. Mungkin kalau kalian nilai postingan gue, kalau story-nya dihapus, ini kayaknya belum sih. 3 jam berarti masih seger, ya. This is true. Kurang dari... Gue selalu baca terus karena bacot. This is true. Kurang lebih dari 10 tahun bersama Timnas Indonesia beberapa kali merasa pergantian ketua PPSI. Dan jika mau menilai sampai dengan saat ini, memang Iwan Bule masih yang terbaik. Ancah, sekelas. Ini benar, Pak Iwan Bule masih yang terbaik untuk PPSI. Oke, kata Asnawi Bahara. Gimana, guys? Pendapat dengan Asnawi ini? Sinta, ini mulai yang lebih baik. Tapi, Iwan Bule... Dia semangat sih buat menaturalisasi, ya. Semangat banget dia menaturalisasi pemain, ya, teman-teman. Oke, oke, oke. Menarik. Jadi, stop Iwan Bule, ya, sekarang. Jangan out Iwan Bule. Stop Iwan Bule. Oke. Oke, gimana, guys? Pendapatan kalian ini? Apakah kalian sama dengan Asnawi? Dan apakah kalian setuju bahwa kalau ketua PPSI ini harus kita sengkirka? Buat malah gue jadi pusing. Ya, gue lebih milih si Teyung. Ya, karena ada gitu hasilnya Indonesia. Akhirnya bisa ngelawan negara-negara yang besar, ya, teman-teman. Oke, mantap juga. Thanks buat kalian yang nonton video ini. Tulis pendapatan komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan subscribe. Dan like, komen, share, tidur dulu. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax